Kita juga ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh Kubu Arema ketika kehilangan belasan pemain ya dengan pemain-pemain hebatnya. Dan sekarang dengan nafas baru ini yang sangat ditunggu. Dan ini kita lihat starting line up tadi. Betul. Yang disana juga kita melihat ada Yudho, Mawad Rafli, ada Ridwan, ada Tawainela, Dendi Santoso, Ohin Kyun ternyata bermain juga ya. Dan ini starting line up dari Sabah FA. Seorang striker asal Puerto Rico ini kurang lebih susunan line up yang dipakai juga saat mereka kalah 1-3 dari Persebaya hari Sabtu lalu. Dan sekali lagi kita sedang menunggu bagaimana tim Arema akankah bisa memberikan pelajaran yang berharga ya kepada Sabah FA sekali lagi. Karena ini adalah pertandingan yang sangat penting. Juga patut dicontoh menjadi supporter yang selalu mendukung dengan luar biasa ya. Dan pertandingan sudah dimulai. Kita segera saksikan dari Bejil Jaya Merah Pial Gebur Jatim 2020, Arema FC. Mereka akankah klop dengan pemain-pemain yang senior. Mereka ini sangat berbahaya kita lihat. Oh penalti langsung ditunjuk oleh Prisma sebagai Zaini. Kita lihat eksekusi dari Ong Inkyun. Dan Ong Goal! Beruntung bolanya memantul kepada penjaga Ong. Jadi 1-0 untuk Arema. Agak sedikit hoki ya kita lihat. Sebetulnya tendangannya memantul tiang tapi sayang kembali ke tengah dan memantul badan Rozaimi. Iya betul. Iya sangat jarang ya sebetulnya Ong Inkyun gagal menang. Dia pun juga harus sadar bahwa ini grade yang tidak sama dengan dia. Dan sangat berbahaya kali ini. Sebuah buang. Oh sayang sekali. Peluang yang didapatkan oleh Pronovic tadi. Sia-sia sudah berhadapan dengan penjaga gawang. Ini masalah skill ya kalau kita lihat di sini ya. Dilever bola ke kotak penalti. Sudah dilakukan oleh Ridwan. Ditiju saja oleh Rozaimi. Kembali lagi Arema. Sayang sekali. Terlalu terburu-buru tadi tendangan yang tidak terarah. Mila-Milat saat itu. Oh berbahaya kali ini kita lihat. Bagaimana serangan dari Arema. Oh peka akan masuk dan toh. Iya kita lihat bagaimana satu kelebihan yang dimiliki oleh Arema adalah counter attack cepat. Dan dia mereka Arema ini memiliki pemain-pemain punya kapasitas yang memang punya speed. Yang dibutuhkan untuk melakukan counter attack. Dan akhirnya bola masuk tampaknya membunuh diri sepertinya ya. Randy Samson pemain nomor punggung 15. Jelas sekali. Sebetulnya ada dua pilihan yang bisa dilakukan oleh Yudo ya. Dia bisa passing sebelum dia masuk ke dalam kotak final. Eksekusi terakhir dari pelanggaran atau serangan terakhir bagi Kubu Sabah ya. Terlalu pendek sekali lagi. Di Liga Argentina dia tidak banyak dapat kesempatan. Dan hanya delapan kali main dan cetak satu gol musim lalu. Iya. Langsung kotak penalti sekali lagi. Tidak terlalu berbahaya kita lihat apa yang dilakukan oleh para pemain dari Sabah. Oh masih jauh. Dennis Bussening. Bussening. Yang tidak terlihat perannya begitu. Terlihat oleh Kubu Arema sekarang. Ada dua pemain dan pelanggaran kali ini. Tempat yang sangat ideal ya. Untuk kandung. Terasa lebih cepat ya. Seperti dengan bapak pertama. Sudah dilakukan. Baik sekali. Ditinju saja oleh keturunan Jerman. Memang seperti yang kita bahas tadi. Dennis. Oh. Seperti yang kita bahas tadi. Dennis tidak tampil maksimal di pertandingan ini. Betul. Kita sedang fokus ke pergerakan. Masih kita lihat Arema. Baik keras. Baik sekali semua pergerakan kali ini. Apakah akan menjadi peluang. Oh. Alda Reddy. Masih bisa ditepis tadi oleh Rozaimi. Oh. Tepat sekali dalam arah yang pas ya bagi Rozaimi.